Keputusan gotong royong itu pada pekerjaan yang punya timer waktu yang long Bukan hari ini gotong-gotong royong tiap hari Keputusan gotong royong itu di kampung itu 6 bulan itu kali Di tempat-tempat tubuh Kalau sampah menjadi gotong royong itu mati gotong royong tiap hari Pekerjaan yang sudah dilakukan tiap hari itu menjadi pekerjaan ekonomi Harus dibawa sampah di kebaran sosial kita selesai Kalau begitu bisniskan dia Baru bisniskan dia ya harus ada yang ingin membayar dan membayar Kedua menyangkut perilaku Satu-satunya perilaku orang miskin Negara miskin yang dibuang sampah Kami di rumah beli gula satu minum Tapi anak kosmik punya sepotong-sepotong plastiknya ini Ini tiap hari diproduksi Ini berkeciri negara miskin Untuk keluar dari sini tidak gampang Ini keputusan untuk membuat kaya Ini tidak berkerja wali kota saja Kedua yang membuat kota ini kotor pasar Sampai yang dari maun Bawa ke pasar impresi Di rumah kita Rumah kita buang bikin Jalan Karena 70% itu sampah rumah tangga Sampai ini bukan soal Ini sampah ini soal perilaku Soal perilaku Dan soal perilaku kita dekati dengan masalah Pendekatan yang lebih humanis Terkait dengan perilaku Saya pernah mengusulkan Libatkan mahasiswa Saya bisa saja dengan teman-teman di LPM sini Kami mau beri mahasiswa membantu Mahasiswa kami hadir untuk kemudian masuk Dua orang satu rumah Dua orang satu rumah Caranya setiap hari datang dan latih mereka Cara pilih sampah yang benar Melatih cara pilih sampah yang benar Kemudian bagaimana memperlakukan Sampah organik sesuai dengan Karakter sampahnya Dan sampahan organik Sesuai karakter sampahnya Secara baik Rodan ubi itu Tidak boleh balin batang-batang Hitungan saya itu Dan ubi yang masuk setiap hari Kota kumpang di 3,8 ton Di 7 pasar Yang dipakai 700 kilo Belainnya batang Yang lebih berat Yang lebih berat di batang itu di mendaun Di mendaun pakai muda-muda Ini ada pasar hitung Ini solusi dari saya Segera ada pasar hitung Semua mobil yang bawa kelapa Sayur Tangka Tidak boleh masuk Kalau dia pilihannya sudah benar Pilihannya sudah benar Lalu kita berkoordinasi dengan Lingkungan hidup Lingkungan hidup Di pertemanan Dan atur tentang sampah ini Untuk bagaimana Mereka bisa menyediakan TPS Tempat sementara Tidak harus sifatnya tetap Tapi sebaiknya yang Bag-bag yang ada roda itu Supaya Kumpul sebetulnya jam berapa Ditarik Ditarik Seperti kita lihat di Bandung Yang begitu Oh jam enak pagi Ini ada mobil yang Dia kumpul sampah Sampai sekian jam Kemudian setelah itu Sampahnya ditarik Tetap itu menjadi kosong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa